Pemirsa seorang kakek penarik becak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bulan depan akan diberangkatkan ke Chile untuk mengikuti kejuaraan lari internasional. Setiap hari kakek berusia 82 tahun ini berlari sejauh 24 km. Darmianto, kakek berusia 82 tahun, warga dusun Ngempelawatus Tugel, kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sosok Darmianto sempat viral di media sosial, lantaran di usianya yang sudah tidak muda lagi, namun ia masih sanggup berlari hingga puluhan kilometer setiap harinya. Dari rumahnya ini Darmianto berlari sejauh 12 km menuju jalan pemotong kota Salatiga. Sesampainya di kota Salatiga, kakek yang sudah memiliki 10 orang cucu ini bersiap diri untuk mengayuh becak mengantar penumpang ke tempat tujuan. Jika sore tiba, Darmianto pulang ke rumah dengan berlari kembali, sejauh rute ketika berangkat. Di rumah inilah kakek Darmianto tinggal bersama istrinya bernama Pujiyati. Di rumah ini pula, kakek yang memiliki 5 orang anak ini menyimpan 9 piala dan 171 medali dari berbagai lomba lari yang pernah ia ikuti. Mulai dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Prestasi sebanyak itu sudah ia kumpulkan sejak tahun 1970. Nantinya pertengahan bulan November, Darmianto akan diberangkatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Santiago, Chile untuk mengikuti Lomba Master Athletic Veteran atau South American Masters Athletics Championship 2017. Berbagai persiapan terus dilakukan Darmianto. Mulai mengintensifkan latihan lari, hingga menjaga kebugaran tubuh dengan ramuan jamu yang tiap hari ia buat. Semangat Darmianto untuk meraih gelar juara dalam kejuaraan Master Athletic Veteran mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Di mata temannya, kakek Darmianto dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ya kalau Pak Darmianto itu sosoknya seperti orangnya baik. Orangnya baik, ramah. Ramah ya kalau seperti sama lingkungan, sama teman itu ya juga baik. Itu setiap hari kalau ke sini memang lari gitu Pak? Kalau pergi, kalau berangkat itu lari. Pulangnya juga lari? Pulangnya lari. Mengenal kakek Darmianto, kita dapat belajar tentang semangat mengharumkan nama bangsa yang tak pernah padam. Meski perhatian dari pemerintah untuk kehidupannya kurang, namun Darmianto tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur memiliki kesempatan dan dipercaya untuk mewakili Indonesia. Rahman Pratama, Kontributor Berita 1, Semarang, Jawa Tengah.